Shalom sahabat suara kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya Doa dan harapan saya, apapun masalah yang kita hadapi hari ini Biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita Sebelum mendengarkan rendungan malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat yang kami terima hari ini Serta untuk penyertaan dan perlindunganmu di sepanjang pagi ini hingga malam hari ini Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firmanmu Urapilah bagi setiap kami yang mendengarkan Berikan kami Bapak pengertian dan hikmat daripadamu Agar kami dapat mengerti dan belajar akan kebenaran firmanmu Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa, haleluya amin Sahabat suara kasih Lepaskanlah orang yang lemah dan yang miskin Lepaskanlah mereka dari tangan orang pasik Judul renungan kita hari ini adalah Memberikan pertolongan Yang ditulis oleh Linda Washington Sobat suara kasih Mereka berdoa, haleluya amin Dan Jerman terima kasih Setelah mengunjungi Kem-kem pengungsi di Praha Tempat banyak orang Yahudi hidup Dalam keadaan yang menyedihkan Ia merasa terpanggil Untuk menyelamatkan mereka Ia pun menggalang dana Untuk dapat membawa ratusan anak Keluar dari Praha Dalam keadaan selamat ke Inggris Agar bisa diasuh Oleh keluarga-keluarga di Inggris Sebelum pecah perang dunia yang kedua Tindakannya merupakan contoh Perbuatan yang diperintahkan Di dalam Masmur 82 Belalah hak orang sengsara Dan orang yang kekurangan Penulis Masmur Bermaksud mengajak umatnya Untuk memperhatikan Orang yang membutuhkan bantuan Di dalam ayat 4 dikatakan Luputkanlah orang yang lemah Dan yang miskin Lepaskanlah mereka Dari tangan orang pasik Seperti halnya Nikola Bekerja tidak kena lelah Untuk menyelamatkan anak-anak Pemasmur juga menyuarakan isi Hati mereka Yang tidak bisa bersuara Orang-orang miskin Dan para janda Yang membutuhkan keadilan Dan perlindungan Sahabat suara kasih Saat ini Di mana-mana kita melihat Di mana-mana kita melihat Orang-orang yang membutuhkan Persoalan Kita tetap bisa berdoa Dan mempertimbangkan Apa yang bisa kita lakukan Untuk menolong mereka Dalam berbagai situasi Yang ala bawa Di dalam kehidupan kita Mari kita berdoa Sobat suara kasih Bapak Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Untuk firmanmu Yang sudah kami dengar Pada saat ini Bapak Bukalah mata kami Untuk melihat Kebutuhan orang-orang Di sekeliling kami Dan mampukanlah kami Untuk bisa peduli Dan memberikan bantuan Kepada orang-orang Di sekitar kami Saat ini juga Bapak Kami mau berdoa Bagi setiap dari kami Yang sedang mendengarkan firmanmu Sembukanlah bagi kami Yang sedang sakit ya Bapak Kuatkanlah jiwa kami Yang sedang lemah Lepaskanlah kami yang terikat Dan terbelenggu oleh dosa Dan kuasa kegelapan Biarlah kuasamu Yang memulihkan hidup Setiap kami ya Bapak Kami juga mau berdoa Bapak Pada masa pandemi saat ini Pulihkanlah keadaan negara kami Dan bangsa di dunia ini Bapak Pulihkanlah juga hidup kami Yang terkena dampak Dari pandemi ini Biar kami berada Di dalam perlindungan Dan penyertaan Bapak Sehingga kami bisa terhindar Dari hal-hal buruk Yang terjadi Pada masa pandemi saat ini Terima kasih Bapak Inilah doa Inilah doa dan kerinduan kami Inilah doa dan kerinduan kami Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat kami Kami berdoa dan mencap syukur Haleluya Amin Puji Tuhan Dan Juru Selamat menikmati